Intro Terima kasih telah menonton 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 Seni pencak silat Terima kasih telah menonton Adanya Untuk Untuk Dan Banyak Bisa Bisa Terima kasih telah menonton 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 Seniman ludruk di Malang Raya, bahkan di Jawa Timur, ini rata-rata usianya sudah sepuh. Jadi pernah saya itu presentasi ludruk di Jakarta dan di Lubja. Tanya tentang bagaimana perkembangan ludruk di Malang. Saya bilang terus-terang, bahwa di Malang itu pemain ludruk di Malang, ini pemain muda. Usianya rata-rata di atas 50. Terus pemain sepuhnya umur biar. Sementara anak muda, anak-anak milenial sekarang ini tidak kenal sama ludruk. Ludruk itu apa? Ini kan perhatian sekali. Makanya kebetulan saya juga pengurus Dewan Kecil di Kabupaten Malang. Jadi Pak Juroto tadi ketuanya, ketua umum. Saya juga ketua program. Jadi insya Allah sudah menyatu. Nah harapannya nanti itu kesenilan ludruk harus bisa. Kan gini mah, apa artinya kita gembor-gembor ngomong tentang pelestaran ludruk, pengembangan ludruk. Tapi anak muda tidak kenal, anak muda tidak bisa menghitung, anak ludruk tidak bisa ludruk. Kan tidak ada artinya. Jadi ini tugas besar sebenarnya bagi siniman ludruk termasuk saya ya. Bagaimana ludruk bisa masuk sekolah. Jadi harus, kalau kepingin ludruk ini bisa lestari, harus melalui jalur pendidikan. Pendidikan, parisatan. Oke, terutama ini jalur pendidikan atau apa, dan semua bidang lah. Semua lembaga, terutama sekarang lembaga desa. Kan di sana itu ada, di setiap desa itu ada karang taruna ya. Alangkah APA ya. Setiap desa itu ada sanggar, kemudian ada gamelan, wah luar biasa sekali. Nah di situ itu nanti tugas, tugas-tugas seniman-seniman sepuh ini bagaimana mentransfer ya. Ilmu ludruk ini kepada anak-anak muda. Minimal, apa ya, anak-anak muda, anak milenial itu bisa menghitung Juli-Juli. Kenapa harus Juli-Juli? Juli-Juli itu merupakan roh dari pertunjukan ludruk. Jadi, sebuah drama tradisional, kan ada pakemnya ya. Jadi, sebuah drama tradisi itu bisa disebut ludruk, kalau diawali dengan Taring Remo, diiringi gedungan, diiringi gending Juli-Juli, kemudian lakonnya itu, pertunjukannya, Tragedi dan Ngom Pendi itu lulu menjadi satu. Dan yang penting sekali, bahwa ludruk itu peran wanitanya semuanya laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Jadi, memang itu tidak khasnya. Kenapa kok ada laki-laki istilahnya tanda ludruk ya? Travestir atau tanda ludruk. Jadi, ludruk itu pakemnya, peran wanitanya harus laki-laki, seperti kabuki di Jepang. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, perempuan juga boleh menjadi pemain ludruk. Catatannya, asalkan pantas dan mampu. Ngerti. Ngerti pemirsa. Jadi, ya. Harus menyesuaikan juga. Soalnya apa? Kalau kita, kalau kita laki-laki kudu macak wedok, ya gampang-gampang anggil. Seperti ini, ya sinarannya anggil ya. Dengan adanya wadah-wadah, seperti yang disampaikan oleh Cak Marasam, itu nanti bisa istilahnya mengayomi dan bisa saling sinergi. Kenapa? Karena ludruk itu kalau ada unsur pendidikannya, kan sesuanya bisa belajar di sana. Bahkan nanti ada di Karang Taruna, bisa ditampilnya. Akhirnya ditampilnya, kan seneng. Gak ada tampilnya. Kau-kau latihan terus, ya kecil. Tak ada arek-arek itu biasa. Bagaimana menghadapi situasi pandemi ini sampai sekarang ya? Kan belum berakhir seni pencak silat ini yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk menghadapi pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir. Untuk pertunjukan pencak silat ini, sementara ini masih sabar. Jadi selama pandemi ini jarang sekali. Bahkan latihannya biasanya kalau latihan adik-adik ini untuk persiapan pertunjukan, ini setengah satu minggu sekali. Selama pandemi ini kadang-kadang sampai satu bulan, bahkan tiga bulan sekali. Dan mudah-mudahan nanti semua ikatan pencak silat yang ada di wilayah-wilayah ini setelah berakhirnya pandemi ini terus hidup kembali. Dan hidup kembali karena apa? Ini termasuk ikut membentengi, membekali bela diri terhadap generasi muda yang mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ini sadar untuk bisa membentengi dirinya. Membentengi dirinya agar mempunyai ilmu bela diri. Nah harapan kami dari pendekar itu pencak silat itu, saya tanya itu pencak silat itu pencak simpenen ocok gai nyaca. Jadi lewis duwe ilmu bela diri, utamanya di pencak silat itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk gai sing ora-ora bener, nah bukan untuk kejalanan, tapi untuk benteng jaga diri. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin kokoh, dan pencak silat terus lestari. Kaitan dengan Cak Marsam selaku pengurus DKKM ya, pertanyaannya sedikit lagi, ini kaitannya dengan seni lutruk nanti apa? Yang dimasukkan di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga supaya seni lutruk ini bisa lestari khususnya di Kabupaten Malang? Ya terima kasih. Kebetulan pengurus DKKM yang baru ini bisiknya seniman semua. Jadi Cak Suroto itu, Cak Rosok Suroso, ini sebagai cucu Mahitra Topeng, saya men lutruk, dan Pak Teguh itu sastra. Jadi semua lengkap. Jadi dalam program ini ada program prioritas, terutama tentang pelestarian dan pengembangan seni tradisi. Termasuk di dalamnya lutruk. Ketika berbicara tentang pengembangan lutruk, bagaimana? Nah ini kalau berbicara tentang lutruk, di dalamnya otomatis ada kerawitan malangan, ada mocopatan, ada kidungan jula-juli. Jadi harapannya memang nanti setelah SK keluar, kita bisa bekerja, untuk bisa bekerja sama. Misalnya bagaimana kita membuat pelatihan dan workshop atau seminar tentang kidungan jula-juli, terutama pada ibu-ibu, ibu kanu guru, seni. Kemudian nanti bisa ditindaklanjuti pada sisa suara di sekolah. Itu. Saya yakin, kalau anak-anak muda, ini sudah mau menyintai, mau mendekat pada seni tradisi, Indonesia semakin gagah. Karena apa? Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa lutruk, topeng, merdu atau sumbang, itu adalah warisan budaya luhur yang perlu kita cintai dan kita lestarikan. Lajeng sedikit lagi, Panjenengan selaku pemeran seni bencak silat, pasti kepingin unek-uneknya disampaikan kepada Dewan Kesenian Kabupaten Malang, selagi ada Cak Marsam. Apa saja yang diinginkan dan bagaimana cara merekrut generasi muda, itu nanti bisa ikut nyengguyung Arab Sego, supaya lebih dasat lagi di acara selanjutnya. Ya, terima kasih harapan saya untuk seni budaya pencak silat, tradisional yang sudah berkembang sebagian di masyarakat. Jadi salam untuk teman-teman, yang ada di Persilatan, ini para pendekar, yang ada di wilayah-wilayah, seperti di Gedangan ya, terus ada di Bantur, ini teman-teman dari pencak macan putih, saat duluran, nanti insya Allah akan tersalurkan. Ini mumpung ada pengurus, harapan saya nanti pengurus dari Kabupaten Malang ini, bisa silaturahim, anjang sana, agar nanti apa yang menjadi keluhan-keluhan kami dalam terus melestarikan seni budaya pencak silat ini terus berkembang. Tanpa ada kerjasama, tanpa ada yang dari atas ini silaturahim, apa ya, kerjasama, dan mungkin nanti ada satu pemberian SK katanya itu, insya Allah nanti kalau tidak ada itu ya, mungkin jalannya masih masih terseok-seok. Nah, semoga lancar nanti. Yang selama ini, pertunjukan ini masih hanya dipertunjukan desa-desa, kampung-kampung, lah mungkin nanti ada satu pertunjukan yang khusus dari pencak silat, spekta di Kabupaten Malang, gitu, bisa ditampilkan. Bahkan di sana harapannya punya gedung. Punya gedung. Nah, mudah-mudahan nanti. Ini, jadi, nasihat-nasihat dari pengurus sangat kami harapkan, ya, kerjasamanya, dan lain sebagainya, mungkin itu. karena pemangku dan yang menghidupkan mesinnya dari pengurus Dewan Kesenian Malang ini, seperti Cak Marsam dan Konjokonjone, itu. Dan insya Allah, walaupun saya tidak tergabung di sana, mungkin teman-temannya, teman saya nanti bisa ke sana, agar bisa ada yang menarik. Menarik sana. Itu harapan saya. Monggo. Matur, Sumbah Nuhun, setulur, asik, jagungan budaya. Ini, saya tidak terasa, waktu ini, menarik. Orang afdal, seperti Cak Marsam ini, menghidung. Hahahaha. Nah, menghidungi saya ini. Ya, apa? Supaya, DKM ini, pemerintah ini, lancar, dan mengetuk ini, SK. Terus, situasi pandemi, dan mari, di lur, yang terakhir, harap segera ini, segera, ngeler. Monggo. Ya, sebelum menghidung, saya ketanggapi, tadi-tadi, apa yang disampaikan oleh, Pak Umar, sebagai, komunitas pencak silat, ya. Memang harapan kami, dan tugas kami, sebagai pengurus diwan, Kisina Kabupaten Malang, ke depan, memang menggerakkan, dan seluruh, potensi, yang ada di Kabupaten Malang. Jadi, nanti, kita harus menghidupkan, tiap korwil. Kebetulan, korwil, Ano, Abululawang, ini, saya, apa, berikan pada, Pak Yanto, kebetulan, yang ketua, apa, Arabsego. Nah, itu, lebih enak, jadi, setiap, korwil, ini, nanti, punya anggota, Ano, Korcam. Jadi, nah, itu nanti, kami, di Dewan Kisina Kabupaten Malang, tugasnya, mendampingi. Bagaimana, karena apa, yang namanya, kesenian. pencah silat, bagaimana, supaya, bisa dicintai, seperti, terlalu, supaya dicintai, oleh masyarakat, terutama, anak-anak milenial, harus ada, apa, ya, inovasi, inovasi, yang sesuai dengan, keinginan, anak-anak muda. Terus, kalau, dikong, ngidung, ngidung apa, ya. Jadi, saya, ngidung, sedikit, aja, intinya, akan gini. Ayo, dolaro, bareng, amamu, jingung, asmane, kosti, murasan, dang, pangan, seger, kewarasan, Linamparan ati seng suci Supaya panyu wune Tijapai Elah elah eloh Ayo bareng bareng dongong Korona cedang lungo Supaya selamat bongsa dunyong Elah elah eloh Kabar bohong ojo dipercaya Elah eloh Ikung rusak kerukunan bongsa Narosno cita-cita kamardekan Ayo bersatu nyukcesno pembangunan Pesanku cak ojo cekal cekalan Adil makmur cek keturutan Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa Saat ini Sampun Paripurna Jadi Kedungan Aku Mangecek Aos Tapi Sampun Nyakob sedoyone Singpetik Ileng Marang Gusti Insyaallah lancar Kabe Nge Amin Sedulur Makatan Adichoro Jagungan budaya Dalu meniko Mugi-mugi Tansang Kerembogo Lan budaya Nusantara Ingkang Andilung Monggo kita sungguh yang Sareng-sareng Supada selestari Wonton Negari Nusantara Pakat TV Panjen abik Gak adik komen Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih